Terima kasih. Terima kasih. Ibu, orang tua macam apaan loh? Bisa cuma maksain-maksain anak dulu loh. Kasih dong kebebasan buat dia. Bukan begitu pak. Iya, iya. Saya itu mau Jo itu menikah dengan gadis yang baik dan pantas untuk dia. Ma Jo, apaan sih? Kita pulang ke Jakarta. Gak bisa ma, Jo bukan anak kecil lagi. Jo menjitalis dan Jo akan menikahinnya. Jo kamu kok gak ngerti juga ayah pula? Bukan masalah gak ngerti, mama juga gak ngerti. Ini bukan masalah mama aja, ini masalah dua keluarga. Mama juga harus ngerti Jo dong. Kamu ini gimana sih? Iya mama gimana? Betul. Pernikahan teh, kalau salah satu keluarga tidak setuju, tidak baik. Apa? Kita ini keluarga yang berbeda. Bapak? Akhirnya hanya bapak yang sangat bijaksana. Akhirnya bapak mengerti juga. Terima kasih ya pak. Eh nyonya, saya tak pernah tahu nyonya dari kalangan apa, dari keturunan apa. Tapi kalau melihat gelagat nyonya, saya mah tidak akan mererah anak saya menjadi menantu nyonya, walaupun saya orang miskin. Bapak? Bapak, kenapa sih? Bu, si jonya tidak salah. Si jonya anak baik. Tetapi salahnya kenapa si jonya harus punya ibu kayak dia? Eh nyonya, ini teh hari yang terakhir kali kamu injak rumah sini ya. Jangan sekali-kali menginjak rumah sini lagi. Jangan mengacau di rumah sini, mengerti? Dan harus tahu, pertunangan ini teh, bakal. Ya bu, ha 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 ha. Terima kasih, saya mengerti. Jangan sekali pulang. Enggak. Mama lama-lama di sini bisa gila. Jangan, jangan lama-lama. Biarin, Liz. Jangan. Liz, Liz. Jangan. Kalau kamu tidak pergi, pergi. Jangan kembali lagi, jangan minyak rumah sini. Ah, kamu takut sih. Liz, Liz. Mereka, kamu takut? Ah, kamu takut. Mama, kamu takut. Jok? Jok, ini Mama jok? Jok, ya torrent dong jok? Jok. Jo! Jo bicara, Jo! 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 Bicara, dong! Jo! Kamu, Teh, jangan bodoh kayak begitu, Liz. Liz, kalau melihat tingkah laku perempuan itu tidak cocok menjadi mertua kamu. Ya, saya kan cinta sama Jo. Aduh, perkawinan itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan, Liz. Pada waktu kamu pacaran dulu, Teh menyenangkan. Begitu kamu menikah, semuanya bisa terbalik. Saya tahu. Sok Atu, cari saja jodoh di sini. Ngapain kamu mesti capek-capek ke Jakarta untuk menerima kepahitan? Bapak dan ibumu itu juga tidak akan mengizinkan kamu. Pasti melarang kamu. Apa Bapak bisa jamin setelah saya nikah, saya bakal hidup bahagia? Aduh, Liz, Liz. Di dunia ini, Teh, tidak ada yang berani menjamin, Liz. Apalagi kamu. Bapak dulu pernah cerita saya, setelah Bapak sama Ibu nikah, hidup Bapak sama Ibu prihatin. Hei, itu mah beda. Tidak sama dengan kasusmu yang sekarang ini. Dikasih tahu, nyerocos aja, ngelawan aja. Sudah, Bapak mau tidur? Ibu kok dia manisah sih? Ya, habis bagaimana? Bapak lu semua yang ngutusin. Saya lagi gak ada di tempat, tinggalin pesen aja ya. Ntar saya hubungin balik. Terima kasih. Ini aku, Joe. Kalau kamu sudah pulang ke rumah, tolong hubungi saya. Terima kasih. Sarapan pagi lama banget. Saya mau balik Jakarta, Bu. Kan harus kerja. Tepun dulu ke tempat kerjaan lu. Ibu gak mau saya kerja lagi. Maksudnya enak, lu tepun dulu ke tempat kerjaan lu gitu. Iya, iya. Halo, selamat pagi Pak Taufik. Ini Liz. Maaf Pak, saya masih di Bogor. Iya, soalnya ibu saya mendadak sakit. Berset dah, gue jadi korban. Enggak sih, gak parah-parah amat. Cuma, iya, cuma. Halo, halo. Saya ibunya Liz yang dadakan sakit. Secara resmi, ayah mewakili anak ayah bahwa si Liz mulai saat ini, detik ini berhenti kerja. Terima kasih, ya. Eh, ibu apa-apaan sih? Eh, lu kalau cuma jadi pelayang restoran dibobong, gak bisa. Bukan masalahnya itu pelayang restorannya aja, Bu. Tapi kan temen-temennya saya udah pada kenal, mana baik-baik lagi. Lu kan bisa mulai dari sini lagi? Emang. Nah, apaan lagi? Mikirin, Jo. Mikirin si Jo? Lu udah kok mau putus hubungan, apa sih, Jo? Yaudah, apa lagi Pak Lepi dari tiap? Bodoh amat. Bodoh kadung cinta. Cinta lo mati. Bu, sepatu saya mana? Sepatu aja ilang. Jangan-jangan gitu ilang. Dumpet saya mana, Bu? Kembaliin dong, Bu. Masa tega sih ngerampok anak sendiri? Sampai, murid dulu jadi rampok lagi. Ibu masih nganggep saya anak gak sih? Maksud lo? Ya kalau ibu masih ibu saya, berarti ibu tahu dong dong, sayang. Karena gue nyak lo, makanya gue melarang lo berbuat nekat dan mencegahnya. Jadi, persoalan ini selesai sampai di sini. Oke. Jo! Jo udah telat, Ma! Aduh, gimana ini? Apanya yang bagaimana, Ma? Kok malah menangis? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, Bu. Saya udah janji. Iya. Saya lapar. Gue juga lapar. Selamat siang, Pak Untuk Satu orang Satu Satu Maaf, Pak Apa Ibu Liz sudah datang? Gelis Barusan telepon, Pak Dan mengundurkan diri Mengundurkan diri? Iya Di mana saya duduk? Di sini? Di sini, Pak Silahkan Mau pesen apa? Saya pesen Oranjus Satu Maaf, pesen apa, Pak? Saya pesen Oranjus Untuk satu orang Satu orang Tunggu, Pak Tunggu, Pak Iya, iya, tunggu, ya Sabar, tunggu Halo? Halo? Bisa bicara dengan Liz? Oh, Jo! Kenapa Liz mendadak berhenti kerja? Kapan dia ke Jakarta? Dia kagak bakalan balik lagi ke Jakarta. Dia mau kerja aja di Bogor, katanya. Lagi pula. Apa? Oke, bisa saya bicara dengan dia? Liz lagi keluar. Kalau gitu, suruh Liz hubungi handphone saya. Eh, Jo. Si Liz gak mungkin dia nelfon lo lagi. Udah deh, Jo. Lo lupain dia aja ya. Lagipula sekarang dia lagi ngurusin pertunangannya. Lo tau gak? Eh! Tunangan! Telfon dari siapa, Bu? Bukan dari siapa-siapa. Ada orang pesen barang. di tempat. Apa? Nah.. Ini ayam bakar ala Pakarta. Heheheeh. Pak hee pak. Esh. Gela tuh. Hehehe. Ini kamu. Kecap. Hehehe. Hehehe. Dan ayo. Udah, udah, cukup Nih, anak bapak Lu gak makan, Liss Enak, pak, ayam bakar, pak Kamu baru tahu kalau bapak bisa bikin ayam bakar Ini, mulai besok Bapak, jualan ayam bakar ya Eh, lu tuh ya, kalau-kalau kasih saran sama orang tua tuh yang bener Jangan sampai gue kepal-kepal lo Liss Lu kagak makan Jok, kamu udah pulang, Jok Tapi kamu jangan siksa mama kayak gini dong, Jok Mama gak tahan dengan kelakuan kamu Jok Jok Mama 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 Kamu kan dimakan banyak Pak Pak Jangan pada berubat gitu nampe, udah kayak kucing Karena gak pernah makan aja Saya kan gak pernah makan kayak gini, Jakarta Emangnya lu di Jakarta gak pernah makan ayam bakar Kasian banget Ntar, kalau lu pergi ke Jakarta, tuh lu bawa ya alat bakarnya ya Bapak bakarin lagi ya, ayamnya ya Anny Ntar, nah D Kalah lama Jumur gak makan Kagak Gue udah kenyang ει ada Badan kamu gekar banget, Pit Kayak atlet Masa sih? Bisa aja Enggak, gak gede Saya tahu nih Kamu harus bisa membedakan Mana urusan pribadi Dan mana urusan pekerjaan Boleh minta izin Tapi tidak seenaknya Ya makanya kan saya minta maaf, Pak Eh, saya belum selesai bicara Eh, ibu Balik deh ke Jakarta Ibu yang kentel balik Jakarta Iya, emang si nyaklu udah tua Nyaklu cuma mau, jangan bikin repot di rumah melulu Cinta udah bisa membuat lo buta ya Saya masih bisa lihat kok, Bu Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video...